Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak gisi Hari ini kita belajar dasar ilmu gisi terkait tentang Z gisi makro yang kedua yaitu protein Istilah dari protein ini adalah berasal dari kata Yunani protos atau proteos yang berarti pertama atau utama atau yang didahulukan protein merupakan komponen penting atau utama sel hewan dan manusia protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup protein bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air 1 per 5 bagian tubuh adalah protein separuhnya ada di dalam otot 1 per 5 di dalam tulang dan tulang rawan 1 per 10 di dalam kulit dan selebihnya di dalam jaringan lain dan juga cairan tubuh kekurangan protein dalam waktu lama dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit komposisi dan ciri protein protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur karbon hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat dalam tubuh protein terdiri dari protein struktural dia mengandung sulfol dan protein inti mengandung fosfol umumnya reaktif dan sangat spesifik tingkat kelarutan protein tergantung pada struktur dan fungsinya terhidrolisis menjadi asam amino oleh asam atau basa kuat struktur protein protein memiliki empat tingkat struktur yang berbeda yaitu yang pertama struktur primer sifatnya stabil tidak terpengaruh oleh pH dan pelarut rantai nya pendek dari asam amino dan dianggap lurus atom karbon, hidrogen, dan nitrogen terletak pada satu bidang datar yang kedua struktur sekunder terbentuk karena ikatan hidrogen dan bentuknya spiral ketiga struktur tersier terbentuk oleh interaksi antara gugu samping R dari asam-asam amino keempat struktur kuartener terbentuk jika antar subunit protein dari struktur tersier saling berinteraksi komponen penyusun protein yaitu ada asam amino asam amino asam amino adalah senyawa yang tersusun atas gugus karboksil COOH gugus amino NH2 atom hidrogen dan gugus R rantai panjang dalam bentuk larutan asam amino bersifat amfoterik artinya cenderung menjadi asam pada larutan basah dan menjadi basah pada larutan asam yang membedakan asam amino satu sama lain adalah rantai cabang atau gugus R berikut gambar struktur asam amino tadi asam amino dia terdiri dari COOH karboksil NH2 amino hidrogen dan gugus R sifat-sifat dari asam amino padat kristal titik didihnya tinggi sangat larut terhadap air polar dan membentuk ion-ion dan terdiri dari gugus amino NH2 basah kuat yang dapat menarik ion nitrogen basah dari H2O membentuk NH3 plus akibat kekurangan protein asam amino ini diantaranya mudah kelelahan kurang konsentrasi ruka sulit untuk sembuh mudah terserang penyakit kadar gula tidak menentu organ tubuh mudah sakit tulang mudah keropos dan otot kurang berenergi sumber makanan yang mengandung asam amino diantaranya putih telur daging kalkun domba kepiting ayam ikan tuna kedelai dan rumput laut sedangkan manfaat asam amino itu sendiri secara umum diantaranya untuk pertumbuhan tubuh kecerdasan otak penyembuhan luka membentuk enzim dan hormon membentuk otot tubuh mengontrol gula darah dan mengontrol metabolisme tubuh jenis asam amino berdasarkan asam esensial dan tidaknya itu ada tiga yang pertama asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh harus diperoleh dari luar yaitu makanan yang kedua asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh dari supply nitrogen yang ketiga asam amino semi-esensial yaitu asam amino yang pada kondisi tertentu tidak dapat dibentuk oleh tubuh berikut contoh contoh-contoh dari asam amino esensial non-esensial dan semi-esensial silakan menghafal setidaknya 3-5 nama contoh asam amino berikut yang esensial contohnya ada histidine lisin leusin isoleusin metionin valin treonin venilalanin dan triptophan yang contoh dari non-esensial ada alanin arginin asparagin asam aspartat asam glutamat glutamin glisin serin prolin sistein dan tirosin sedangkan yang semi-esensial ada arginin glutamin sistein dan tirosin komponen penyusun protein yang berikutnya ada gugus R gugus R adalah rantai samping dalam struktur asam amino yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino itu sendiri gugus R atau rantai samping yang berbeda menentukan adanya struktur asam amino ukuran asam amino muatan elektrik asam amino dan sifat pelarutan di dalam air jenis asam amino berdasarkan gugus R atau rantai sampingnya yaitu ada polar non-polar asam basah dan aromatik kita akan membahas satu per satu yang pertama asam amino asam amino polar dia memiliki gugus R tidak bermuatan senyawanya ada serin treonin sistein metionin asparagin dan glutamin bersifat hidrofilik atau mudah larut di dalam air dan cenderung terdapat di bagian luar protein yang kedua asam amino non-polar dia memiliki gugus R alifatik senyawanya ada glisin alanin valin leosin isoleosin dan prolin bersifat non-polar hidrofobik yaitu semakin hidrofobik suatu asam amino seperti isoleosin biasanya terdapat di bagian dalam dari protein yang ketiga asam amino aromatik senyawanya ada venilalani tirosin dan triptofan bersifat relatif non-polar hidrofobik sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen penting untuk menentukan struktur enzim asam amino aromatik ini mampu menyerap sinar UV sehingga sering digunakan untuk menentukan kadar protein yang keempat asam amino basah contohnya senyawa lisin argini dan histidin mempunyai gugus yang bersifat basah pada rantai sampingnya bersifat polar artinya terletak di permukaan protein dan dapat mengikat air karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati pH fisioligis sering berperang dalam reaksi esematis yang melibatkan pertukaran proton yang kelima asam amino asam senyawanya ada aspartat dan glutam mempunyai gugus karboksil pada rantai samping bermuatan negatif atau acit pada pH 7 penggolongan protein berdasarkan strukturnya protein dibagi menjadi dua golongan yang pertama golongan protein sederhana yaitu protein yang hanya terdiri atas molekul molekul asam amino yang kedua golongan protein gabungan yaitu protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein gugus ini disebut gugus prostetik yaitu yang terdiri atas karbohidrat lipida dan asam nuklear yang pertama kita akan membahas tentang golongan protein sederhana disini berdasarkan bentuknya dia ada dua yaitu yang pertama protein fiber pada protein fiber molekul protein ini terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang sejajar dengan rantai utama dia tidak larut dalam pelarut hancar baik larutar garam asa maupun basah contohnya ada kolagen pada tulang rawan myosin pada otot keratin pada rambut dan kuku golongan protein sederhana yang kedua adalah protein globular umumnya dia berbentuk bulat atau elix terdiri atas rantai polipeptida yang berlipat susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologi contohnya suhu pelarut dan konsentrasi gram kemudian protein globular ini mempunyai sifat dapat larut dalam air dalam larutan garam dan dalam etanol contohnya ada albumin globulin histone dan protamin sifat kelarutan dan sifat fisik pada beberapa protein diantaranya ada albumin dia larut dalam air dan larutan garam contohnya pada albumin pada telur albumin serum dan laktal albumin pada susu sedangkan pada protein globulin sifatnya dia tidak larut dalam air teragulasi oleh panas lalu dalam pelarut pancar mengendap dalam larutan garam dan konsentrasi tinggi contohnya myosinogen pada otot oval albumin pada kuning telur dan legumin pada kacang-kacangan kemudian pada protein glutelin sifat kelarutannya dia tidak larut dalam pelarut petral larut dalam asam dan basa anjar contohnya glutelin pada gandum dan orizenin pada beras kemudian pada protein prolamin dia larut dalam alkohol 70-80% tidak larut dalam air contohnya gliadin pada gandum dan zin pada jagung dan protein yang histone sifat kelarutannya dia larut dalam air dan larutan garam dia tidak larut dalam amonia CR contohnya globin pada hemoglobin sedangkan protein protamin sifat sifat kelarutannya dia larut dalam etanol 70-80% tidak larut dalam air dan tidak terogulasi oleh panas contohnya salmin pada ikan salmon globin pada ikan herring dan scoroming pada ikan makerectal penggolongan protein yang kedua yaitu golongan protein gabungan dia ada 4 jenis yang pertama mukoprotein mukoprotein ini adalah gabungan antara protein dan karbohidrat dengan kadarnya lebih dari 4% karbohidrat ini terikat berupa polisakarida kompleks yang mengandung acetyl hexosamia mukoprotein yang mudah larut ini terdapat pada bagian putih telur dalam serum dan urin wanita yang sedang hamil protein ini tidak mudah terdenaturasi oleh panas atau diendapkan oleh zat-zat yang biasanya dapat mengandap protein misalnya trichlor asam asetat atau asam pikrat golongan protein gabungan yang kedua adalah glikoprotein ini juga terdiri atas protein dan karbohidrat tetapi kadar hexosaminanya kurang dari 4% golongan protein gabungan yang ketiga adalah lipoprotein ini adalah gabungan antara protein yang larut air dengan lipid lipoprotein ini biasa terdapat pada serum darah dalam otak dan jaringan saraf gugus lipid yang biasanya terikat dengan protein ini diantaranya lecithin dan kolesterol golongan protein gabungan yang keempat adalah nukleoprotein ini terdiri atas protein yang bergabung dengan asam nukleat asam nukleat ini terdapat antara lain dalam inti sel sifat-sifat protein ada 4 yang pertama ionisasi protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif dalam suasana asam molekul protein ini akan membentuk ion positif kalau suasananya basah ia akan membentuk ion negatif jadi diionisasi ini kamu perlu menghafalkannya berarti dia larut air terus membentuk ion ion ini bisa muatannya bisa positif bisa negatif positif kalau dia suasananya asam negatif kalau suasananya basah sifat protein yang kedua adalah denaturasi ini adalah setiap perubahan pada struktur protein dari bentuk konformasi alamnya yaitu sekunder tersier kuartener yang tidak disertai dengan terputusnya ikatan peptida dalam struktur primarnya molekul protein ini dapat pula mengendap dengan mengalami yang namanya peristiwa koagulasi denaturasi belum tentu mengakibatkan koagulasi dan protein dapat saja mengendap tetapi dapat kembali lagi dalam keadaan semula dinamakan flokulasi disini saya sudah memberikan blok hitam pada kata-kata yang penting kalian bisa mudah mengingat dan mengapalkan ada koagulasi ada flokulasi jadi biar mudah mengingatnya faktor faktor penyebab denaturasi protein yang pertama ada perubahan pH yang dua ada panas sehingga merusak ikatan nitrogen yang ketiga karena adanya radiasi baik sinatex maupun UV keempat ada pelarut organik yaitu aseton dan alkohol dan ada kelima ada garam-garam dari logam berat yang enam ada pereaksi dari alkaloid dan yang tujuh adanya reduksi sifat protein yang ketiga adalah viskositas viskositas ini adalah tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir suatu larutan protein dalam air ini mempunyai viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya dan alat yang digunakan untuk menentukan viskositas ini namanya viskometer coswell sifat protein yang keempat adalah kristalisasi banyak protein yang telah didapat diperoleh dalam bentuk kristal meskipun demikian proses dari kristalisasi ini dari berbagai jenis protein tidak pernah sama artinya ada yang dengan mudah dia dapat terkristalisasi tapi ada juga yang sukar nah beberapa enzim diantaranya pepsin tripsin katalase ini dia dapat diperoleh dalam bentuk kristal sedangkan albumin pada serum dan telur dia sukar dikristalkan sumber sumber dari protein dia ada dua protein yang berasal dari hewani dan protein yang berasal dari lapati protein yang berasal dari hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan atau produk olahannya contohnya ada daging merah yaitu daging kapi daging kambing atau daging dumba kemudian ada ayam ada ikan cumi udang telur dan produk olahannya misalkan sosis kemudian protein yang nabati adalah protein yang berasal dari tanaman atau berbagai jenis olahannya yaitu kacang-kacangan tahu tempe ini berasal dari kacang kedelai ini ada kacang polong ada kacang hijau yang berasal dari tanaman ini adalah masakan olahan dari protein hewani dan protein nabati jadi masakan-masakan yang biasa kalian makan kalian konsumsi baik bagian dari hewani maupun nabati enak-enak nih dan berbagai olahan dari hewani dan nabati ini kalau di semester 2 akan ada yang namanya praktikum gisi kuliner kalian akan mencoba mempraktekan mengolah makanan ini menjadi makanan yang enak tentunya dengan tetap menerapkan murah mudah dan bergisi kebutuhan dalam sehari protein ini mengandung 4 kalori per gram jadi konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan produksi protein ini diperlukan dalam masa pertumbuhan dan kehamilan atau menyusui kebutuhan protein untuk tubuh manusia rata-rata sebesar 1 gram protein per kilogram berat perhari dan ini tabel kebutuhan protein berdasarkan AKG tahun 2019 disini sudah tertera ya kebutuhan protein pada kelompok umur dan pada tiap jenis kelamin laki-laki maupun perempuan serta pada ibu hamil dan ibu menyusui fungsi fungsi dari protein yang pertama sebagai sumber energi jadi protein ini akan digunakan sebagai sumber energi jika supply dari karbohidrat maupun dari lemak ini kurang jadi tubuh akan mengambil atau menggunakan protein ini sebagai sumber energi fungsi yang kedua yaitu membentuk struktur sel sel tersusun atas protein dan fungsinya untuk pertumbuhan serta untuk pemeliharaan jaringan yang rusak fungsi yang ketiga membentuk jaringan baru seperti rambut dan kuku yang keempat mengganti jaringan yang rusak seperti pengelupasan mukosa pada usus yang kelima mengganti asam amino yang hilang misalkan lewat urin fungsi yang keenam yaitu sistem pertahanan tubuh jadi protein ini akan membentuk antibody dimana dia akan bertanggung jawab dalam melawan infeksi atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh antibody ini adalah protein yang dihasilkan oleh B-limfosid sebagai respon adanya antigen dan immunoglobulin ini adalah protein fungsi yang ketujuh adalah keseimbangan cairan tubuh protein darah dapat menghasilkan tekanan onkotik apa sih onkotik itu yaitu tekanan untuk mempertahankan agar cairan tubuh tetap berada pada kompartemennya fungsi yang kedelapan adalah mengatur asam basah disini protein protein darah dapat berperan sebagai buffer buffer ini artinya larutan yang bisa menjaga atau mempertahankan pH yaitu dari keadaan asam maupun basah yang kedua pH darah ini ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen semakin tinggi konsentrasi ion hidrogen maka dia akan rendah pH-nya yaitu artinya semakin asam asam disini jika pH kurang dari 7 fungsi yang kesembilan dia membentuk senyawa tubuh esensial contohnya yang pertama adalah hormon yaitu suatu senyawa yang dihasilkan oleh tubuh dan ini tersusun atas protein contoh yang kedua adalah enzim yaitu protein yang dikatalis reaksi kimia di dalam tubuh contoh yang ketiga adalah hemoglobin yaitu komponen darah yang tersusun atas protein dan Z besi terakhir fungsi dari protein yang ke-10 adalah sebagai transport Z gisi artinya protein di dalam tubuh dapat berperan mengangkut Z gisi lainnya contohnya ada retinol biding protein ada transferin dan lipoprotein nah teman-teman gisi perlu tahu bahwa di protein ini dia mempunyai 6 reaksi khas yang terjadi pada si protein ini diantaranya yang pertama reaksi santoprotein dimana larutan asam nitrat yang pekat ini akan ditambahkan ke dalam larutan protein setelah dicampur maka akan terjadi endapan warna putih kemudian saat dipanaskan dia akan berubah menjadi warna kuning reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzene yang terdapat pada molekul protein jadi reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin venilanin dan tripotan reaksi reaksi yang kedua adalah reaksi hopkin skul triptopan dapat berkondensasi dengan beberapa aldehit dengan bantuan asam kuat dan membentuk senyawa yang berwarna nah larutan protein yang mengandung tripotan ini dapat direaksi dengan reaksi hopkin skul yang mengandung asam glioxilat reaksi khas yang ketiga adalah reaksi milan ini adalah larutan dan merkuro dan merkuro nitrat dalam asam nitrat apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein akan menghasilkan endapan warna putih yang kemudian akan berubah menjadi merah saat dia dilakukan pemanasan atau dipanaskan reaksi khas yang keempat adalah reaksi nitrobrosida jadi natrium nitrobrosida ini dalam larutan amonia akan menghasilkan warna merah reaksi khas yang nomor lima reaksi sakaguchi reaksi yang digunakan ialah naktol jadi protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah reaksi khas yang nomor enam dia adalah pemurnian protein caranya tentukan bahan alam yang akan diproses nah penentuan ini berdasarkan pada kadar protein yang terkandung di dalamnya kemudian mengeluarkan protein dari bahan alam tersebut itu namanya pemurnian protein kelebihan dan kekurangan dalam mengkonsumsi protein kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu orang akan memiliki dampak jika kelebihan mengkonsumsi protein yaitu bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan di tubuh yang pertama penyakit jantung jadi terlalu banyak mengkonsumsi daging merah atau susu yang berlemak tinggi ini merupakan biasanya pada program diet protein tinggi yang ini akan meningkatkan resiko penyakit jantung hal ini dikaitkan dengan adanya asupan lemak yang tinggi asupan lemak jenuh dan kolesterol yang lebih tinggi juga yang kedua makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga akan menyebabkan obesitas yang ketiga ada sembelit diari dan dehidrasi sembelit disini selain jarang mengkonsumsi sayuran sembelit juga bisa disebabkan ketika tubuh ini kelebihan protein jadi menurut beberapa penelitian orang yang mengalami konstipasi alias sulit membuang air besar ini karena dia diet protein tinggi dan dia membatasi karbohidrat nah kalau mau membuang air besarnya kembali lancar cobalah mengkonsumsi serat dan juga banyak minum air putih sedangkan diari dampak kelebihan protein juga bisa menyebabkan diari jadi misalkan mengkonsumsi produk olahan dari susu yang tinggi protein tidak diimbangi dengan pengkonsumsian serat nah diari ini akan semakin palah bila tubuh tidak bisa mentoleransi laktosa yang terkandung di dalam produk susu tersebut nah untuk menghindari kondisi ini sebaiknya banyak mengkonsumsi air yang berikutnya adalah dehidrasi nah dehidrasi ini ketika kamu mengkonsumsi protein tentunya nitrogen yang merupakan zat sampingan juga bisa masuk ke dalam tubuh dan jika level dari nitrogen dalam tubuh ini cukup tinggi tubuh akan mengeluarkan secara otomatis melalui cairan sehingga tubuh akan butuh lebih banyak air apabila ini tidak terpenuhi maka dapat meningkatkan namanya resiko dehidrasi yang berikutnya mengakibatkan kerja berat pada ginjal jadi orang yang dengan diet tinggi protein dalam jangka waktu lama ini bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal karena jika terlalu banyak mengkonsumsi protein ini akan mempengaruhi seseorang yang telah mengindap penyakit ginjal karena ginjal ini dipaksa bekerja ekstra untuk menyingkirkan nitrogen yang ada pada makanan dan juga di metabolisme protein yang berikutnya meningkatkan resiko penyakit hardio vaskuler disini orang yang mengkonsumsi protein hewan ini baik daging merah maupun yang berlemak ataupun jeruan ini juga banyak mengandung lemak jenuh dan kolesterol nah orang yang mengkonsumsi makanan tinggi protein ini berisiko memiliki penyakit kardiovaskuler atau stroke yang berikutnya asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium nah berkurangnya jumlah kalsium di dalam tubuh ini akan membuat tulang keropos dan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis yang berikutnya mengurangi ketosis jadi ketosis ini adalah kondisi liver manusia yang memproduksi keton untuk digunakan sebagai bahan bakar atau energi yang digunakan oleh seluruh tubuh terutama otak nah ketosis ini terjadi jika tubuh tidak mendapat asupan karbohidrat atau glukosa sebagai sumber makanan yang akan diproses menjadi energi yang terakhir adalah asam urat banyak yang mengonsumsi makanan yang mengandung protein berasal dari hewani ini dapat meningkatkan resiko terkena asam urat karena protein yang berasal dari hewani ini dia memiliki kadar purin yang tinggi sehingga menyebabkan kadar asam purinnya akan tinggi juga itu beberapa kelebihan jika kita mengkonsumsi makanan tinggi protein kekurangan kekurangan dalam mengkonsumsi protein jadi bila tubuh ini kekurangan asupan protein atau bisa jadi tubuh tidak bisa mencarnah dan menyerah protein dengan baik maka akan menimbulkan kekurangan atau dampak buruk bagi tubuh diantaranya kerontokan rambut jadi kurangnya asupan protein ini bisa memicu kerontokan rambut hal ini karena saat tubuh kekurangan protein laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak follicle rambut yang masuk fase istirahat akibatnya rambut menjadi rapuh mudah rontok dan menjadi lebih tipis yang berikutnya ada gangguan fungsi otak dan kesehatan mental jadi adanya kekurangan protein ini bisa menyebabkan gangguan fungsi otak alasannya asap amino yang ada di protein ini dibutuhkan dalam beragam jenis untuk bergeran menghantar stimulus kesel searah otak maupun otot yang berikutnya menyebabkan imunitas menurun jadi kekurangan protein bisa menurunkan kekebalan atau imunitas tubuh jadi orang dengan kebutuhan protein yang tidak tercukupi akan lebih rentan terkena penyakit khususnya penyakit infeksi yang berikutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pada anak terhambat ini karena dipengaruhi dari kecukupan asupan protein jika kurang maka proses pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terganggu salah satunya adalah anak mengalami stunting atau memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya yang berikutnya proses penyembuhan luka menjadi lambat nah kekurangan asam protein ini bisa memperlambat proses penyembuhan luka disebabkan karena rendahnya kadar protein di dalam tubuh jadi protein yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan jaringan yang baru tidak bisa membentuk karena dia di kekurangan protein tidak bisa mencukupi protein dalam kebutuhan hariannya yang berikutnya adalah edema nah jadi edema ini adalah pembengkakan akibat kelebihan cairan yang menumpuk di jaringan tubuh nah ini bisa terjadi karena asupan dari albumin yaitu protein di dalam darah sangat sedikit sehingga dia akan membuat adanya penumpukan di jaringan tubuh karena tubuh tidak bisa menjaga cairan di dalam pembuluh darah sehingga akan terjadi penumpukan kekurangan kekurangan protein berikutnya adalah kejadiannya gengguan pada kulit rambut dan kuku jadi efek kekurangan protein bisa dilihat dari bagian yang terbentuk dari protein seperti kuku rambut dan juga kulit hal ini dikarenakan protein merupakan zat gisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit rambut dan kuku jika kekurangan protein kulit akan terlihat kemerahan dan juga pecah-pecah kemudian pada rambut menyebabkan laju pertumbuhan rambut ini menjadi terlambat akhirnya rambut ini akan rapuh pada kuku pun juga dia akan mudah terlihat rapuh dan mudah patah berikutnya bisa menyebabkan kekurangan energi protein atau KEP ini adalah gengguan gisi yang disebabkan oleh kekurangan protein dan atau kalori serta sering disertai dengan kekurangan dan gisi lainnya terutama menyerang anak-anak yang sedang tumbuh besar atau balita pada umur 2-5 tahun dan KEP ini kita bisa mengenalnya dengan nama marasmus kwasiorkor atau gabungan dari keduanya marasmus dan kwasiorkor mengenal yang dinamakan marasmus jadi marasmus ini terjadi ketika tubuh kekurangan energi kalori kejalannya penurunan berat badan dehydrasi diari kronis perut cekung atau kempes infeksi pernafasan pertumbuhannya berdil tulang rusuknya terlihat dan wajahnya tampak tua penyebab dari marasmus ini yalah kekurangan nutrisi seperti zat bici yudium seng vitamin A dan juga asupan protein karbohidratnya tidak tercukupi misalkan karena kemiskinan atau kelangkaan makanan atau kelaparan kronis atau adanya infeksi dan juga prematur nah pencegahan dan pengobatannya dengan meningkatkan asupan dari kalori dan juga protein dari si penderita dengan diberikan makanan yang bergisi jenis yang kedua adalah kuas yorkor kuas yorkor ini terjadi ketika tubuh kekurangan asupan protein jadi kejalannya rambut kering jarang dan mudah rapuh mudah marah kelelahan mengantuk tubuh tidak bisa bergembang dengan baik perutnya membesar kulit kering atau persisik infeksi yang terus menerus terjadinya penurunan masa otot berat dan tinggi badan tidak bisa bertambah diari edema dan ruang kelebab dari kuas yorkor ini diantaranya karena kekurangan asupan protein padahal kita tahu protein adalah komponen utama bagi setiap sel tubuh kita penyebab berikutnya karena adanya infeksi atau gangguan kondisi lain sehingga akan mengganggu penyerapan protein biasanya ini terjadi pada saluran pencernaan dan pencegahan dan pengobatannya memberikan makanan yang banyak mengandung protein seperti telur tahu tempe ikan dan daging daging juga biji bijian pencernaan absorpsi transportasi dan metabolisme dari protein pencernaan protein diawali dari dirongga mulut makanan ini digunyah oleh gigi dan dibantu oleh saliva di melut belum ada proses pencernaan protein kemudian makanan itu masuk turun ke lambung protein ini bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung nah enzim pepsin ini bisa terbentuk jika ada asam lambung yang bertemu dengan si protein enzim pepsin ini memecah protein menjadi pepton dan proteosa atau polipeptida pendek nah polipeptida pendek ini akan bercampur dengan enzim protease di usus halus setelah protein diurai menjadi asam amino lalu jonjet usus yang terdapat pada dinding usus ini melakukan penyerapan ileum akan menyerap asam amino kemudian dikirim ke sel-sel tubuh kita melalui aliran darah di usus besar jika asam amino yang di proses ini berlebihan maka asam amino akan dirombak menjadi senyawa senyawa NH3 atau amoniak dan juga NH4 OH amonium lalu senyawa ini akan dibuang melalui saluran kecing atau bersamaan dengan VSS metabolisme protein protein dikonsumsi oleh manusia ini berasal dari lauk bau baik hewani maupun nabati dia masuk ke dalam tubuh mengalami proses pencernaan dan berubah menjadi asam amino kemudian asam amino ini hasil pencernaan selanjutnya ditransportasi oleh plasma darah melalui sirkulasi menuju ke sel atau jaringan ke hati sebagian dari asam amino ini diambil oleh hati digunakan untuk pertumbuhan pertumbangan masin-masin dan juga hormon apabila jumlah asam amino ini berlebihan maka sisanya akan dioksidasi melalui peristiwa respirasi untuk menghasilkan energi dan respirasi ini menghasilkan zat sisa berupa H2O CO2 NH4 OH H2O ini akan menuju ke kulit dan juga ginjal jika akan menuju ke kulit dia akan keluar sebagai keringat dan jika dia menuju ke ginjal dia akan keluar sebagai urin NH3 dan NH4 OH dia bersifat racun maka harus dirubah dulu menjadi urea di dalam hati lalu baru pindah ke ginjal hati ini merupakan organ tubuh dimana terjadi reaksi katabolisme dan juga anabolisme proses metabolisme pada protein ini ada dua macam yaitu proses transaminasi dan proses deaminasi proses yang transaminasi ini adalah proses perpindahan gugus amin dari satu asam amino untuk membentuk asam amino baru contohnya pembentukan sistin dari metionin yang kedua proses deaminasi proses menghilangnya atau menghilangkan gugus amin sehingga akan membentuk senyawa baru contohnya membentuk niasin dari triptofan oke teman-teman kisi demikianlah materi tentang protein yang bisa saya jelaskan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini semoga bermanfaat saya tutup dulu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati